Intro Siapa yang namanya Mamat dan Maria Nanti dapat diskon khusus Asal namanya Mamat dan Maria Taruhan yuk, Saifuddin Ibrahim ketangkep enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihwan Ahwat, jumpa kembali bersama Tukang Nyimak Alhamdulillah kali ini Tukang Nyimak kembali menjumpai Ihwan Ahwat Dimana saja Anda berada Semoga Ihwan Ahwat ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ihwan Ahwat, Pendeta Saifuddin Ibrahim marah kepada Gubernur DKI Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Seluruh outlet Holy Wings yang ada di Jakarta Pencopotan dilakukan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Serta adanya temuan sejumlah pelanggaran Sebelumnya gelombang desakan penutupan Holy Wings dilakukan sejumlah kelompok masyarakat Tak hanya di Jakarta, bahkan salah satu kelompok warga Surabaya Pun mendesak Holy Wings yang beroperasi di sana ditutup Dari penutupan Holy Wings Pendeta Saifuddin Ibrahim kecewa Bila kita dengar ucapan pendeta satu ini, sangat membingungkan Katanya tidak mau ada kekacauan harus damai sejahtera di negara ini Tetapi ketika pemerintah menindak adanya pelanggaran di sebuah tempat usaha yang jelas kontroversi Eh, Pak Pendeta ini malah ngamuk Maunya apa sih pendeta ini, aneh Mungkin maunya pendeta ini minuman keras dibebaskan Sungguh membingungkan Oi, Pak Pendeta jangan malu-maluin agamamu sendiri Emangnya dengan bicara seperti ini umat Islam bakalan murtad Gak, gak mungkin Justru dengan tingkah laku Bapak sebagai pendeta bakalan banyak umat Nasrani cerdas yang pindah agama Baik Ihwan Ahwat, mari kita simak dulu video pendeta ini yang katanya ajaran agama kasih Hahai, justru masa ajaran kasih hujat-hujat keyakinan lain Baik Ihwan Ahwat selamat menyaksikan Saya belum masuk untuk membahas masalah Holy Wing Tetapi saya dengar-dengar di Jakarta saja itu karyawan mereka lebih 3.000 orang Yang 2.500 karyawan itu adalah muslim Tapi kok gubernur Arab menutup Holy Wing Ini bagaimana bisa ditutup Ini bisnis, Pak Gubernur Bisnis itu berkaitan dengan nyawa manusia Berkaitan dengan dapur Dan banyak orang yang makan Kalau karyawan itu ditutup Usaha ditutup Mereka tentu saja gajinya gak dapat Ini sangat mengerikan Seorang gubernur mengaku diri mayat-mayat Ini menutup usaha Dan katanya menurut info itu di seluruh Indonesia juga Banyak sekali karyawan-karyawan mereka Dan harus ditutup Di Batam Lagi kasian juga karena mau ditutup Gergara nama Bang Mamat Siapa yang namanya Mamat dan Maria Nanti dapat diskon khusus Asal namanya Mamat dan Maria Sebenarnya gak salah itu tim marketingnya itu Untuk mengatakan barang siapa yang bernama Mamat dan bernama Maria Dapat diskon khusus Ini gak ada kaitannya dengan penghinaan Tidak ada kaitannya dengan penistaan Nah itu kan strategi marketing Gak masalah Gak ada masalahnya Gak ada kaitan apa-apa Dengan agama Bang Mamat Oh memang agamanya memang kacau Kayak begitu dari dulu Sudah sejak awal berdiri sampai sekarang ini Agamanya memang begitu Tapi kenapa kok dipermasalahkan Kenapa diributkan Gak semestinya diributkan Majelis ulama MUI yang ngumpulin usaha mereka Sertifikat halal saja Itu dimakan sama MUI Itu uang negara itu Bukan uang MUI Itu uang negara Harus masuk ke kas negara Bukan kas MUI MUI itu hanya boleh dapat uang dari negara Bukan mengambil hak negara Untuk dimasukkan ke dalam kasnya MUI Sertifikat halal haram itu Gak ada kaitannya dengan MUI Itu hak negara Karena dia mengambil dari uang Warga negara dan usaha di dalam negara Bukan usaha di dalam MUI Hal-hal yang begini harus diperhatikan Mestinya harus dimengerti oleh pemerintah Oleh negara itu sendiri Nah kalau terus ribut masalah ayat-mayat Kayak begini Bagaimana bisa maju ini negara Dan kenapa Pak Presiden Jokowi Tidak turun tangan Untuk menampol orang-orang kayak begini Bagaimana kok sebuah institusi yang gak jelas Mengganggu usaha pekerjaan Mengganggu usaha pekerjaan orang-orang tertentu Kok bisa-bisanya gubernur menutup tanpa hukum Tanpa undang-undang dan tanpa keputusan dari hakim Ini kan sudah wilayah hakim negara Tidak boleh main sembarangan begitu Main tutup saja usaha orang Sama anis Arab itu Turunan dari pengacau Pengacau bangsa Apa yang saya omongkan Ini sudah setengah tahun ini Ini terbukti terus-menerus Agama ini tidak bermartabat Agama ini tidak bermanfaat Untuk pembangunan masa ke depan Saya lagi mengumpulkan artikel-artikel Bahwa agama ini memang merusak bangsa kita Agama ini tidak beradab Agama ini tidak mendapatkan manfaat Hanya mendatangkan kekacauan demi kekacauan Dari waktu ke waktu Orang mau mabok silahkan Tapi jangan melakukan kriminal Kalau ini pemerintah yang kriminal Yaitu si anis itu Biar namanya naik Menutup usaha orang Bisnis wings gitu Yang perlu kita lakukan adalah Melatih mendidik warga kita Agar mereka tidak mabok Mabok Tidak lari ke hal-hal itu Tidak manjudi Tidak berzina Tidak korupsi Mentara bangsa kita ini Di agama korupsi Agama saja korupsi Mulai dari menteri agamanya korupsi Masuk penjara itu menteri agamanya yang dulu itu Gak tahulah sekarang Menteri agama yang baru ini Apakah ikut-ikutan atau tidak Main diam-diaman saja Saya minta supaya 300 ayat Bumbul-bumbul itu dihapus Tidak ada jawaban Apa yang saya omongan ini Akan terus terbukti Lebih baik 300 itu dikorbankan Daripada kepentingan umum bangsa Indonesia ini Dikorbankan Toh itu kan budaya undang-undang hukum abad ke-7 dari dongeng kitab itu Kenapa harus dipertahankan? Jangan suruh banyak makan korban Ini korban lagi, korban lagi Apa makna hidup ini? Pak Presiden Kenapa Bapak tidak mau ikut di dalamnya untuk menengahi? Lewat menteri Tidak boleh sewenang-wenang itu Menutup usaha orang Notman Paris tidak perlu minta maaf ke MUI Bisnis adalah bisnis Agama adalah agama Biarkan saja agama Tidak usah berkembang itu agama itu Yang ditutup itu agamanya itu MUI tutup Sekolah-sekolah agama tutup Penjahat-penjahat agama itu tangkap Semuanya tangkap Periksa itu pesantren-pesantren itu Sumber melatih para kaum teror Para kirdun-kirdun itu Supaya diperbaiki semuanya mereka Mereka itu memakan itu Santriwati-santriwati itu Ustadz-ustad konyol itu Buka pesantren Buka pesantren Kalau tidak maling Kalau tidak Kayak junjungannya dulu Tidak puas Bagaimana Pak? Pak menteri Untuk memperbaiki Tidak ada keteraturan hukum Tidak ada kejelasan hukum Siapa yang berhak ini Semua ikut berhak semuanya Tidak mengerti agama Kristen Tidak ada keadilan itu Menteri Marmut MD itu Biliran orang non-Islam Lu teriak-teriak Biliran seagama dengan kamu Teriak Tidak Diam Diam saja itu Si Menteri Marmut itu Ngomong dong Coba secara hukum Pak Menteri Menteri Polhukam Secara hukum Pantas tidak Gubernur Gubernur Arab itu Menutup usaha orang Tanpa menjalani Keadilan hukum Atau manakah Menteri Perdagangan Indonesia Mau membelah Usaha orang yang Dibangkrutkan Dimana Dan bagaimana itu Kok tiba-tiba Marah Gara-gara Siapa yang bernama Mama Dapat diskon Yang nama Maria Diskon Inilah yang saya katakan Sebagai imbas Dari Tiga ratus Gombal gambol itu Ayat-ayat yang akan Merusak Kehidupan Toleransi Dan damai Ayat-ayat yang Mengkriminalkan orang Ayat-ayat yang Membuat orang menjadi Kriminal Tersenama agama Dimana semestinya Kita berlaku Roy Suryo Tidak ditangkap-tangkap Dia menghina Agama Buddha Wajah presiden Dihina Diejek oleh Roy Suryo Rupanya kita harus tahu Siapa yang ada Di belakang Roy Suryo ini General-general Apa saja Dan kalau Kadrunnya kuat Roy Suryo Tidak akan Masuk penjara Karena ini Adu Adu bintang Bintang Polisi nasionalis Dengan Polisi kadrun Bintang Tentara nasionalis NKRI Dengan General Kirdun Di Indonesia Di TNI Tidak akan Ketangkap Jadi kejahatan SBY Dengan Cikias ini Bertumpuk Sampai hari ini Tapi apa yang Bapak lakukan itu Akan kena karma Karmanya terlalu berat Untuk anak Cucu Bapak Tidak disadari Oleh Anda semua Masukin dong Roy Suryo Ke dalam penjara Tangkap dong Polisi Baris Krim Roy Suryo kan ada Di Indonesia Kenapa Tidak ditangkap-tangkap Kenapa Diloloskan Sementara Saya di luar negeri Kok bisa jadi Tersangkap Polisi macam Apa begitu Tidak ada Di bawah Polisi Indonesia Ini Semua main duit Kalau dikasih duit Baru Nangkap Kalau tidak ada duitnya Yang tidak nangkap Tidak kerja Ini polisi Ini yang mau kita Ungkit Sampai sekarang ini Namun Lembaga Kepolisian itu Susah Dilawan Sama polisi Sendiri Tidak bisa dilawan Contoh Si itu Si Napoleon Buna Buna Kacau itu Tidak bisa Apa maksudnya Gubernur Anies Maunya saja Main tutup Usaha orang Ini tidak bisa Dibiarkan Keadaannya Terus Seperti ini Saya minta Saya mohon Kepada Menteri Agama Untuk Nutup dulu 300 Ayat Kriminal ini Agar bangsa kita Kedepan Menjadi bangsa Yang baik Mungkin Bapak Presiden Itu tidak Tahu Ayatnya Dan Pasti Bapak Tidak tahu Ada Ayat-ayat Yang membenci Orang Yahudi Dan orang Kristen Yang boleh Untuk menghabisi Dan mengambil Nyawa orang Karena Sebab makan babi Karena Sebab dia Kafir Ini yang saya Maksud Pak Jokowi Agar kita Hidup di Indonesia Ini tenang Dan pastikan Bahwa negara Ini bukan Negara Islam Dan pastikan Bahwa ini Adalah Negeri Pancasila Damai Sejahtera Oleh Nenek Moyang kita Yang mencintai Damai Saya pendeta Henry Tandianta MPS Kita membahas Yang ringan-ringan Saya dapat Pertanyaan Begini Taruhan yuk Saifuddin Ibrahim Ketangkep Enggak Saya Boleh dong Menjawab Saya semua Menjawab Pertanyaan Ini Bapak Ibu Saudara Kita Lihat Fenomenal Saja Lalu Saya melihat Saifuddin Ibrahim Ketika dilaporkan Dan sudah jadi tersangka Sampai hari ini Dari kemarin Jadi tersangka Sampai hari ini Tetap tidak mencabut Tetap Hanya ngomongin Hapus 300 ayat Al-Quran Tidak ada penyesalan Malah makin nambah Makin nambah Makin nambah Menghujat Sampai lembaga Seperti Lembaga-lembaga Pemerintah Pesantren Dihujat Dan lain sebagainya Bahkan Nama-nama Pejabat Banyak pejabat Termasuk mantan pejabat Juga disinggung-singgung terus Apakah polisi Bisa menangkap Ya Mestinya Demikian Ihwan Ahwat Kita sudah saksikan Hotbah Pendeta Saifuddin Ibrahim Menurut Ihwan Ahwat Apakah ini Yang namanya Ajaran Kasih Yang membuat banyak orang Sakit hati Karena tersinggung Dari ucapannya Yang selalu merendahkan Keyakinan yang lain Ihwan Ahwat Semoga dengan video ini Kita makin jelas Dan terang-benerang Mana ajaran Yang sesungguhnya Yang baik untuk Menuntun manusia Di jalan kebenaran Mohon maaf Bila kurang berkenan Segala kebaikan Datang dari ilahi Dan semua kesalahan Kealfaan Datang dari kebodohan Tukang Nyimak Sampai jumpa Di video selanjutnya Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton